Lantas selanjutnya kita menuju ke Agus Saptono di Boyolali. Seperti apa kegiatan safari politik dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud. Ya silahkan Agus. Saya pemirsa benar sekali bahwa tadi hari ini calon presiden nomor urut tiga yaitu Ganjar Pranowo tadi pagi ataupun hari ini melakukan serangkaian kegiatan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Diawali pagi tadi dengan belusukan ke pasar Kebon Arum yaitu di wilayah Mangurjo, Ngempelak, Boyolali, Jawa Tengah di mana pada belusukannya ke pasar tersebut Ganjar Pranowo berdialog langsung dengan para pedagang terkait dengan mahalnya harga pangan untuk saat ini. Dan Ganjar Pranowo juga berjanji bahwa nanti kalau terpilih menjadi presiden akan menstabilkan harga-harga pangan terutama di harga beras dan juga cabai yang saat ini masih mahal. Setelah melakukan belusukan selama satu jam Ganjar Pranowo lalu melakukan sarapan bersama dengan makan soto di salah satu warung yang tidak jauh dari pasar tersebut. Setelah menyantap sarapan soto, Ganjar Pranowo lalu melakukan agenda berikutnya yaitu dengan mendatangi longseng KTP Sakti di mana longseng tersebut dilaksanakan di lapangan Bangsalan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Di situ ribuan kader maupun simpatisan sudah menunggu sejak pagi dan dengan kartu ataupun KTP Sakti tersebut diharapkan besok masyarakat tidak bingung maupun tidak bingung lagi untuk menggunakan kartu. Dengan kartu Sakti itu masyarakat bisa mengakses semuanya seperti untuk membayar BPJS, untuk KTP sendiri dan juga untuk berobat. Begitu, siradan prima. Baik, Agus Sabtono informasi langsung dari Boyolali, Jawa Tegah mengenai safari politik yang dilakukan oleh pasangan Capres-Capres nomor Orotika.